Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kita sudah banyak mengarungi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan Apalagi dari kita Sakinah, Mawadah, Warahma Sudah sedapat kuncinya langsung tentang jawaban-jawaban tersebut Namun ada sedikit yang belum atau ingin kita cari tahu tentang Perselingkuhan dan perceraian dan nasihat tentang pernikahan Sudah bersama kita, guru kita bersama, Bu Yayaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, memaknai pernikahan seringkali di sekitar kita Muncul permasalahan, perselingkuhan, maupun perceraian Ini bagaimana menanggapinya, Bu? Itu sebenarnya kan berasal Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu, Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Amtillah Wa ala alihi wa sahabihi umu ala amabat Itu masalah berbeda, akan tetapi memang kadang ada terkaitan Ada orang selingkuh tanpa perceraian, ada ceraian tanpa selingkuh, macam-macam Cuma umumnya biasanya gara-gara selingkuh ceraikan begitu Harus kita bahas beda-beda tentang perceraian Mungkin perselingkuhan dulu Karena itu menjadi sebab perceraian Selingkuh itu tidak serta-merta Ketahuilah bahwasannya Kurangnya kita mensyukuri halal yang Allah berikan Menjadikan kita tamak kepada yang haram Tidak ada orang serta-merta langsung Hei ayo zinah dengan aku Biarpun dia cantik cerita Belum tentu Ada mukaddimah Permasalahan kita itu mengentengkan Kita sembrono dengan sebab-sebab yang mengiring kita kepada Perselingkuhan Sehingga dalam Islam kan ada rambu-rambu Di lalang khorwah Ya Di saat berbicara laki perempuan harus ada rambu-rambunya Tidak boleh mengarah kepada hal-hal yang Makanya kalau bicara tentang perselingkuhan tidak serta-merta Hanya mungkin sebabnya banyak Sebabnya sederhana kalau diperhatikan ini sudah dijaga Mata Sehingga memandang seolah dia lebih indah dari milik pasangan Apalagi mohon maaf film kotor Film porno adalah sumber terbesar sebab orang berselingkuh Dan jangan digap sepele, jangan percaya dengan fatwa sebagian ustadz Yang menjerubuskan katanya Nonton film porno untuk suami istri gak ada masalah Wahai ustadz kalau anda punya hobi kotor Jangan disampaikan kepada yang lainnya Cukup kekotoran untuk anda Seorang suami mengajari istri yang mengajak istri Yang nonton film kotor itu sebetulnya yang pertama adalah Untuk menunjukkan bahwasannya Itu lebih indah daripada yang Satu Yang kedua Kalau aku pergi kau boleh cari sendiri Biarpun tidak diucapkan pesan itu Karena apa Kalau bicara tentang porno itu ada hubungan dengan syahwat Bukan sekedar urusan kayak makan Atau saya tidur enak di kasur empuk Pindah ke sana Bukan beda Ini ada penasaran sampai nanti kecanduan Ujung-ujungnya adalah tadi pasangan sudah tidak indah lagi Baru mulailah dia lirak-lirik Sehingga kalau sudah kotor mentalnya selalu diam Sehingga belum tentu yang Dizinai atau lebih cantik daripada istri dia belum tentu Lebih gandeng harus tidak Yang penting saya penasaran dengan dia kok Karena dia sudah biasa melanglang Dengan syahwatnya Dengan mata kotornya Kepada Dari situlah hari ini Perselingkuhan yang banyak terjadi Gara-gara tontonan Mulai dari film-film Film biasa Film roman-roman yang Mulai film cinta Film perselingkuhan juga Mungkin seorang Bos tidak pernah berpikir Kepada pembantunya Kecuali gara-gara nonton film Oh dengan pembantunya Pemikiran Na'udhu billah Kemudian semakin dia sering nonton yang kotor Kropos hatinya Kropos imannya Bersama kroposnya iman Pandangannya liar Begitu mudah melakukan kehinaan Kuatkan iman Mendekatkan daripada Allah Biarpun katanya berdikir setiap malam Tahajutan Tapi habis tahajut Tonton film kotor Terhapus Yang semula hati mau dibersihkan Kotor lagi Sehingga mohon maaf Dari tontonan kotor ini Bisa saja orang syahwat Kepada siapapun Bahkan mahrumnya Seorang anak kecil Pertempat belas tahun Ternyata membolongin Kamar mandinya Hanya ingin ngintipi bundanya Hati-hati film kotor Nah ini Kalau bicara perselingkuhan Kami lebih fokus Untuk bicara tentang sebabnya Gak cukup kita membersihkan Selokan ini Ternyata aliran air Di sana ada bangkai yang kotor Di sini ya Pandangan mata Jadi Ngentengin pandangan Ngentengin pergaulan Menjadi sebeselingkuh Begailan guyon Laki dengan perempuan Mulai tertarik Kok ini orang lebih lembut Dari suamiku Kerasa dia Kok suamiku tidak begitu Sehingga di saat Masyarakat dengan suaminya Dia mulai curhat dengan dia Karena merasa lebih nyaman Nyaman, 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 nyaman Na'udzubillah Mulai menjadi dekat Dekat, dekat, dekat Tukar-dekat foto dan sebagainya Lepas baju dan sebagainya Akhirnya apa? Lepas kontrol Kalau bicara perselingkuhan Dari situ Yang perlu kami tegankan Na'udzubillah Jangan khianat Wahai wanita Ada seorang wanita berzina Gara-gara tontonan berzina Dengan fasilitas suaminya Duit suaminya Mobil suaminya Kamar suaminya Seorang suami sudah punya Yang halal tak taunya Membuat kerendahan dengan Takutlah kepada Zina adalah hina di diri Zina hina di dunia hina di akhirat Takutlah kepada Allah Tapi kunci yang menjaga mata Agar tidak motori hati Nonton film Purno menyandung Nyandung Mungkin orang capek jam 11 mau tidur Tapi gara-gara nonton film kotor sampai pagi katanya Takutlah pada Allah Sekarang bukan waktunya Anda menilai dia dan dia dan dia Yang penting kita sendiri menjaga Ini bicara tentang perselingkuhan Sebabnya perselingkuhan adalah karena mata Mulai dari ya pergaulan sampai kontonan kotor dan sebagainya Tapi kalau mata terjaga aman dari perselingkuhan Dari sini mata Nggak usah macam-macam Kita ngomong tentang hukum nasihat segala macam Oh zikir yang banyak Matanya belum dijaga Zikir yang mentah Ini Jaga mata Kemudian Percerian Adalah sesuatu yang Tidak boleh kita jadikan Solusi pertama dalam sebuah problem rumah tangga Amputasi Kalau kita ingin potong kaki itu adalah terakhir Nggak bisa diobati Jadi kita sudah Kita hakamin ahliya Kita cari juru damai Sudah nggak bisa Baru nanti masuk percerian Maka jangan gampang Mudah mencerai Permasalahan diselesaikan dulu Laki-laki dikit-dikit mencerai Tiba langsung mencerai Tiga setelah itu stres Bingung pengen balik lagi Makanya cerai ada satu untuk belajar Dua untuk belajar Baru tiga selesai Dan harus tahu Wahai para kaum pria Hak cerai diberikan kaum pria Karena dia laki-laki Maka kalau jadi laki-laki Jangan kayak perempuan Gampang mencerai Yang gampang minta cerai itu perempuan Digit-digit punya masalah Cerai saja Digit-digit cerai saja Kalau begini Itu kan perempuan Cuman laki-laki harus paham Bahasa perempuan Perempuan itu karena lembut Itu bahasa Kita harus bahasa perempuan Bahasa perempuan itu Kadang-kadang kalau sudah Karena sangking mencintai suaminya Itu kosa katanya terbatas Bahai perempuan Dengar suara ini Sehingga laki-laki harus paham Waktu perempuan ngomong Cerai aku Itu lah fadnya Artinya begini Abang yuk berubah Gitu artinya Suaminya bebelang Sumpah Ya saya cerai Wah ini laki-laki bodoh ini Memang kalimatnya Suku katanya Kalau saya-suku terbatas Dikit-dikit cerai Bukan itu maksudnya Berubah jangan begitu terus Gitu loh Wahai suami Gitu loh Jadi masalah perceraian ini Adalah perlu ilmu juga Sehingga di saat Anda Harus cerai Nanti harus Anda pertimbangkan Anda mungkin seorang istri Seti hari dipukulin oleh Seorang suami Jauh lebih bagus Anda Dengan seorang suami Yang memukuli Anda Seti hari Daripada menjanda Lalu esok hari berzinah Pertimbangan setelah menikah Setelah cerai itu harus ada Bukan sementing cerai-cerai-cerai Bisa jadi seorang wanita Yang katanya solehah Di saat dicerai Langsung dia berzinah Kenapa? Mungkin waktu dia berantem Dengan suaminya Dengan ribut dengan suaminya Sahwat tidak tumbuh lagi Karena memang problem Rubah tangga Tapi di saat merasa Plong sahwat bangkit Lihat na'udhuillah Terjubah dalam zinah Maka Anda Kalau wanita ingin bercerai Anda harus pikirkan Apakah setelah Anda bercerai Ada jaminan keselamatan di Anda Harus ada banyak Ini ilmu Jadi jangan buru-buru Selesaikan dulu Problem rumah tangga Insya Allah Selesaikan dalam pertemuan yang singkat Ini perlu belajar Rumah tangga Cerai bagaimana Setelah bercerai Sekalipun nanti hasilnya Tasrah biah hisan Perpisahan dengan baik Tidak boleh terjadi permusuhan Kalau Anda sebagai seorang ayah Punya anak Anda cerai istri Anda Jangan ajari anak Anda Musih ibunya Biarpun ibunya adalah Tidak benar Ajari Wahai anakku Kalau kau sukses Ibumu harus kemuliahkan Seorang istri Maka kalau seorang istri Mengajari anaknya Musih ayahnya Istri menghantarkan Keneraka Sebab anaknya akan Permusuhan dengan ayahnya Akan durhaka selamanya Mana ada surga Bagi anak durhaka Perlu ilmu semuanya Penting juga untuk kita Setiap pembahasan ini Dibikin kajian-kajian Atau pembahasan detail Dan harus sampai menyentuh kesadaran Setiap saya Bukan setiap dia Saya harus sadar dong Di rumahku ini Makanya kalau mendengar kajian itu Jangan Anda itu Kopingnya itu hanya untuk Seperti laptop Hanya untuk nitipkan pengetahuan Dikeluarkan lagi Jadi jadikan Ilmu Yang Anda dengar adalah Untuk aku Jangan untuk orang lain Aku Aku yang mendengar Di sini kami yang berbicara Koping saya Makanya saya omongkan dari awal akhir Untuk saya dulu Sebelum orang lain Masya Allah Bu Ini penting juga Untuk kita nanti Di kedepannya Terutama tadi Bu yang menyinggung Bahasa perempuan Ini cocok sekali Kalau kita bikin Untuk kajian Bahasa perempuan Maupun bahasa Bahasa istri Atau bahasa suami Masya Allah Bu Bu ya Ini saya juga ingin Terima kasih banyak Kami dari Nabawi TV Sudah terima di Al-Bahjah Sudah meluangkan waktu Untuk berdiskusi Membicarakan tentang pernikahan Dan juga Dari tadi Di depan kita juga ada Buku-buku Karangan Pustaka Cetakan Pustaka Al-Bahjah Ya Bu ya Ini terbitan dari Pustaka Al-Bahjah Ini bisa didapetin Di mana Bu ya Ada di Pustaka Al-Bahjah Dan di semua Jabang-jabang Al-Bahjah Dimanapun berada Dan juga di Markas-markas bisnis Al-Bahjah Semuanya ada Di pondok-pondok ada Di berakota ada Jadi buku-bukunya juga Termasuk menjawab Persalahan-persalahan Iya kita ada Beberapa buku Mungkin kalau Bidah hadirkan Contohnya Ada banyak buku-buku Semuanya barangkali Kalau pengen dilihat Semuanya Jadi ada Dalam bahasa Indonesia Tentang fiqih bersuci Fiqih sholat Fiqih sholat berjamaah Jenazah Korban Bahkan kita membuat Satu buku Fiqih di saat Mabcet Karena kita melihat Orang di Jakarta Banyak gak sholat Gara-gara Bukan menantang Allah Karena tidak punya ilmu Jadi sholat di atas Kendaraan ada Nanti ada Ini buku-spikih sholat Ini sama ingatnya Akidah tentang yang gaib Jadi kita buat Rentetan gaib yang dahulu Zayat sekarang Gaib yang akan datang Ini kami tulis Dalam bentuk yang beda Menarik untuk dibaca Akidah wajib ini Kemudian ini ada Sarah Hadis Jibril Ini adalah tentang bisnis Ini ada dengan dua bahasa Ini tanya jawab seputar Ini berbahasa Inggris juga Ini Dengan Mas Ibu Santoso Kemudian ini ada Fikih tentang haji Ini supaya ada Supaya tidak kesalahpahaman Di dalam haji Kasian Kalau umroh dan haji Salah capek ya Ini Fikih bersuci Ini adalah untuk wanita yang head Cuman head ini ada dua Sebetulnya kami hanya ingin Menghadirkan buku kecil ini Cuman ini hanya untuk Melengkapi Cukup dengan ini Setengah jam belajar head Insya Allah tuntas Jadi kita bisa Kalau ada misalnya Satu grup dua ribu Orang di zoom Kita bisa ajari ini Langsung nanti Kita ajari Maka ini Memahami head Dengan gampang dan mudah Mungkin dibawahi Nabi buat setengah jam saja Kita semomen untuk belajar head Tapi dengan catatan Megang buku ini Yang kecil saja Belinya ini Dapet ini Kecil belajar ini Kemudian juga ada Dikir-dikir Ini Fikih korban Kemudian Ada juga yang Wasa Iman Ini adalah refleksi Tentang problematika umat Kemudian juga Ini adalah masalah Fikih Usul fikih Taklit Ini juga usul fikih Tasyul makmul Muka timatul usul Kemudian ini ada Tentang ramadhaniyat Ramadhaniyat Ini tentang Masalah hal-hal Kena ramadhan Ini adalah Sarah Lubbul usul Kita sebut dengan Bita usul Yang ada 8 jilid Semoga ini menjadi Ilmu bermanfaat Masya Allah Dan semuanya bisa Didapetin di Pustaka Al-Bajah Ataupun di markas-markas Markas-markas Masya Allah Masya Allah Sekali lagi ibu ya Terima kasih sudah mulakan Amin Terima kasih Telah dikirim oleh Allah Hamba-hambanya menjadi Sebab dakwah semakin luas Nabawi terus sukses Pejuang-pejuang di dalamnya Termasuk donatur-donaturnya Yang mentaksis Nabawi Yang menghidupkan Nabawi Yang menyaksikan Nabawi Yang menyebarkan Nabawi Semoga itu dalam satu Lingkaran kemuliaan Bersama Baki dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Indah rumah tangganya Lapang rizkinya Yang sakit disembuhkan Yang telah mendahului kita Diampuni Dan semoga ini perkumpulan Di Nabawi TV ini Baik secara langsung Atau tidak langsung Baik dari yang hadir Atau yang tidak hadir Menyaksikan semuanya Semoga ini menjadi Muka timah pertemuan Kalau di surga bersama Baki dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha Terima kasih sudah menyaksikan episode ini Dari awal hingga akhir Jangan lupa untuk follow dan subscribe Sosial Media Nabawi TV Jika ada ide pembahasan dan topik Silahkan komen di bawah Akan juga disaksikan Atau nanti kita bisa buat videonya Di Nabawi TV Atau di Al-Bajah TV Sampai ketemu Di program-program berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton